Pemirsa Bawaslu telah menolak gugatan 11 partai politik yang tidak lolos seleksi administrasi oleh KPU. Menanggapi hal ini, pengamat politik Wasisto Raharjo Jati mengatakan, penolakan gugatan menandakan seleksi calon peserta Pesta Politik 2024 sangat ketat, namun ia merekomendasikan bagi parpol yang tidak lolos seleksi untuk meleburkan diri. Badan Pengawas Pemirsa Bawaslu menolak gugatan 11 partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos menjadi peserta pemirsa saat proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Alasan KPU tidak memproses 11 partai ini masuk menjadi peserta karena tidak memenuhi syarat yang sudah ditapkan dalam menjalani proses seleksi. Ada pun kesebelah parpol yang menggugat proses seleksi peserta itu kebanyakan partai baru serta partai non-parlemen. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Wasisto Raharjo Jati pada kabis 15 September mengungkapkan tindakan penolakan yang diambil oleh Bawaslu tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengindikasikan seleksi partai politik peserta Pemirsa sangatlah ketat. Namun dia memberikan argumentasi sisi negatif dari penolakan sebelah parpol untuk ikut meramaikan Pesta Demokrasi Indonesia ini akan mengurangi sisi representasi yang dibawa tiap partai politik. Dengan demikian dirinya memberikan rekomendasi kepada parpol non-parlemen yang ditolak untuk melakukan fusi partai. Bentuk koalisi partai non-parlemen sehingga mereka bisa mengakomodasi suara-suara yang tidak terakomodasi ini menjadi sebuah partai besar. Yang mana mungkin mereka bisa kompetitif dengan partai yang ada sekarang, partai-partai parlemen dan sebagainya. Selain tadi fusi partai dengan partai besar, koalisi sama partai non-parlemen, yang ketiga adalah mereka mungkin sekarang sudah bisa melakukan semacam endorsement terhadap calon-calon tertentu yang itu potensial untuk bisa maju dalam bil perspendatang. Saat ini Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU masih melanjutkan proses verifikasi dari calon parpol peserta pembilu yang sudah mendaftar hingga 28 September. Kemungkinan jumlah parpol yang ditolak akan bertambah, hingga resmi diumumkan siapa saja calon resmi peserta Pesta Politik 2024 pada 14 Desember mendatang oleh KPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!